Di tengah terpaan isu perceraian pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven, Baim Wong berbicara soal kekurangan pasangan. Isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven itu semakin mencuat ketika sang istri berbicara soal perempuan itu harus mandiri. Buat aku perempuan itu harus mandiri tuh penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama kita juga diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya. Tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri. Kata Paula yang dikutip dari Youtube Ana Sofa Yuking pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Bahkan sinyal perceraian pasangan selebritis itu semakin kuat ketika Em Wong ditodong pertanyaan oleh Melanie Ricardo mengenai soal kondisi dalam rumah tangganya. Tapi bener lo mau cerai? Tanya Melanie Ricardo yang dikutip dalam akun Youtube Melanie Ricardo yang dikutip Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Lantas Baim Wong menjawab dengan doa yang terbaik untuk kondisi rumah tangganya. Ia itu doain yang terbaik aja, kata Baim Wong. Meskipun tidak mengiakan perceraian, Baim Wong kemudian berbicara soal kekurangan pasangan. Baim Wong mengaku pernikahannya menyenangkan meskipun ada beberapa masalah yang disebut Baim Wong sebagai kerikil-kerikil. Cuman pasti permasalahan itu ada dalam keluarga, ujar Baim. Sehingga menurut Baim Wong, melihat sifat terjelek yang dimiliki pasangan menjadi hal paling penting sebelum memutuskan untuk menikah dengannya. Ada gimana caranya? Kamu lihat sifat terjelek dari pasangan kamu, tutur Baim Wong. Kalau kamu belum nikah ya, kalau kamu bisa menghandle sifat terjeleknya dia, kawinin, kalau enggak jangan. Gitu sesimpel itu, kamu harus lihat terburuknya dulu, lanjut Baim Wong. Sebab jika kekurangan pasangan itu tidak bisa diterima, hal itulah yang kemudian akan menjadi masalah di dalam rumah tangga nanti. Kalau dia, gue enggak bisa nih, jangan kawinin, karena itu akan muncul ketika kamu akan nikah. Simpel sebenarnya, tapi dibilang cocok, enggak. Tapi kamu harus ngalah ketika sifat itu muncul, beber Baim Wong. Di tengah terpahan isu perceraian pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven, Baim Wong berbicara soal kekurangan pasangan. Isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven itu semakin mencuat ketika sang istri berbicara soal perempuan itu harus mandiri. Buat aku perempuan itu harus mandiri tuh penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama kita juga diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya. Tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri, kata Paula yang dikutip dari Youtube Ana Sofa Yuking pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024.